Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi semuanya Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi Di jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Jokusanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat Acara ini membahas terentang apa itu sistem imun, penyakit autoimun, beserta selup-beluknya dan juga disetai kadang ada juga faktor alerisi juga Seperti biasa juga, satu jam berdepan kita juga mendatangkan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya Sehingga acara Secangkir Kopi Hangat ini tidak hoax ya Pulih di-share, pulih sebar, jadi nanti insya Allah tidak ada hoax Untuk pagi hari ini topiknya sangat menarik, sayang sekali kalau tidak, kalau dilewatkan ya Sebelumnya seperti biasa akan saya sapa dulu ini dari alergi imunologi internet solo ya Selamat pagi, semangat pagi semuanya ini para penyintas autoimun silahkan bergabung, silahkan join ya Nanti silahkan mengadukan pertanyaan, karena hari ini sangat spesial ya Hubungannya dengan alergi dan autoimun ya Untuk penyintas autoimun di Facebook maupun Instagram alergi imunologi internet solo Dan kemudian dari Sobat Muardi Sobat Muardi di Facebook, Youtube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi Silahkan nanti bergabung ya, join Dan tidak usah kecewa misalnya tidak bisa ikut secara live Karena memang acara ini, jam ini adalah biasanya jam kerja Sehingga sulit sekali untuk bisa ikut live Tapi tidak usah kecewa, bisa dilihat kembali tayangan live streaming ini di Facebook maupun Youtube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi Bisa dilihat kembali, sudah ada sekitar 97 episode ya, sudah banyak sekali Dan ini nanti Dan di bulan ini, bulan Ramadan ini ya Saya sampaikan ini Selamat menenangkan ibadah puasa bulan Ramadan bagi yang menjalankan ya Dan semoga nanti kita bisa sampai selesai puasa Ramadan, amin ya Dan yang terakhir adalah Jaga protokol kesehatan, 5M 5M tetap dijalankan karena sekarang masih pandemi COVID-19 Kemarin sempat turun ya Jumlah kasusnya sekarang mulai beranjak naik lagi Sehingga tetap protokol kesehatan yang 5M tetap dijalankan ya Memakai masker dengan benar ya, dengan menutup lubang hidung Kemudian mencuci tangan dan sabun dengan air mengalir, itu penting ya Terus menjauhi penjaga jarak dengan sekitar Terus yang keempat adalah Kalau tidak emergensi, tidak penting sekali Mengurangi mobilitas ya Jadi jangan tidak usah pergi kemana-mana kalau memang tidak emergensi Misal pun sampai ke pasar maupun ke mall Cukup beli, langsung pulang Tidak usah kemana-mana dulu ya Dan yang terakhir adalah, yang kelima adalah menghindari kerumunan Karena apapun, biasanya kan orang lupa Kalau sudah ketemu teman, saudara, saudara, siapapun Akhirnya akan gerombol bareng-bareng ya Ini bisa jadi kluster baru ya Jadi harapan kita semuanya adalah Pandemi COVID-19 ini sekarang berakhir Dan kita semua bisa hidup sebalik normal Seperti dulu bisa kumpul bareng-bareng Dan tanpa ada penghalang ya Seperti sekarang kan sulit juga nih mau ketemu secara langsung ya Jadi hari ini ya kita juga membahas masalah sistem imun tubuh kita ini Tapi terkait ini kita membahas masalah dari sisi yang lain Dari sisi kita sistem imun kita sebenarnya Kalau terlalu reaktif itu bisa menimbulkan masalah juga ya Namanya juga kalau terlalu itu tidak baik ya Kurang juga tidak baik terlalu tidak baik yang pas yang bagus ya Terlalu ini apa Nah nanti hubungannya dengan alergi di sini ya Tapi alerginya di mana? Di hidung ya Jadi Kita mendatangkan Narasumber ya Mengadil narasumber hari ini Sangat luar biasa beliunya ya Beliunya juga sudah pernah hadir di acara Sengit Kopiangan Tapi sudah lama sekaliannya Saya masih ingat sudah lama sekaliannya Sudah dua tahun yang lalu Tapi mungkin tetap apapun mungkin sobat mati Mungkin penyintas autoimun masih ada yang kenal Tapi tidak ada salahnya nanti beliau bisa mengenalkan dirinya ya Nih ini fotonya sudah ada nih Jadi bagaimana turinitis alergi ya Jadi alergi pada hidung ya Ini panggilannya nanti terserah mau dipanggil siapa Saya akan panggilnya Dr. Dewi ya Untuk meningkat waktu satu jam depan kita hadirkan narasumber kita hari ini ya Dr. Dewi ya dari spesialis THT ya Bagian hidung Itu nanti pokoknya tanya sendiri aja Selamat pagi Dr. Selamat pagi Ya selamat pagi ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya secara udara pagi hari ini Ini memang Dr. Dewi memang cerah terus ini Bawaannya cerah terus Kebetulan bajunya juga cerah sekali nih Ini sama bajunya cerah sekali Saya mau lihat nih Bajunya baju Ini sama-sama merah Padahal tidak janjian Tidak janjian Tetapi beliau ini memang sangat Hariannya sering cerah ini Jadi ya Gimana sehat-sehat terus Alhamdulillah Aktivitas gimana ini selama pandemi ini Alhamdulillah aktivitas Ya kita sebagai dokter ya Sedang menjalankan kewajiban-kewajiban kita Meskipun pandemi ini ya Tetap sesuai apa yang sarankan Dr. Joko Tetap kita tetap semangat Iya tetap semangat Betul sekali Semangat terus setiap hari Bisa lihat setiap hari Beliau itu semangat terus Dan enerjik Dan kadang ya Masih enerjik terus Pokoknya Puasa ya dok ya Alhamdulillah Ya alhamdulillah Masih puasa Masih enerjik sekali beliau ini Mungkin dokter Dari bisa menyebutkan Ibaratnya kan Kalau sobat muardi Mungkin penyintas autoimun Ada mungkin Belum ada yang kena juga ya Silahkan dok Disapa dulu nih yang Sobat muardi Dan penyintas autoimun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dokter Sarwasuti Hindra Dewi Bisa dipanggil dokter Dewi Seperti yang Iya Dokter Dewi Nah yang panggilnya dokter Dewi Iya Disini saya Sebagai Dalam hal ini Konsultan untuk Rhinologi Bidang hidung ya Bisa hidung Penyakit hidung Maka pun Alergi Di divisi KSM THT Rumah Sakit Dokter Muardi Ini Monggoi Ini kebetulan sekali Kita diundang oleh dokter Joko Untuk menyampaikan tentang Hidung Hidung Meskipun dulu kita pernah ya Kalau dulu topiknya Kalau tidak salah Rhinocinocitis Iya Tetap sudah lama sekali tuh Iya Itu Saya kira sudah lama Sudah lama sekali kan Lama-lama Oh Saya masih ingat Iya Sampai dua tahun Sebelum pandemik ya Iya Kalau dulu kan topiknya Rhinocinocitis Iya Tapi ini topik ini tetap Berhubungan ya Berhubungan Karena di daerah hidung Ya itu Perhidungan Pokoknya perhidungan Lihat Urusan perhidungan Jangan lupakan Doto Dewi Iya Karena kalau di rumah sakit muati Memang kita sudah ada Divisi Divisi-divisi ya Alhamdulillah Kalau kami Konsultan di bidang hidung Nanti konsultan Oto Ada lagi Sudah Sudah subdivisi Sudah subdivisi ya Jadi memang THT pun sudah ini Semuanya dimensi Sama ya Jadi sudah Misa-misa Jadi THT Tidaknya Dokter THT Tidak Tergantung THTnya bagian mana dulu Hidungnya Telinganya Ya dok ya Beda-beda nanti Yang bagian ini juga ada sendiri ya Ada 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 Sama ya Jadi Tidak usah Kesewa nanti Dok ini membahas masalah Untuk rinitis alerjik ini Ini kan sekarang Kalau istilah Jawa kan Musim bediding ya Musim dingin ya Pacarubah Ya pacarubah Musim dingin sekali nih Ya Mungkin dokter Jawi bisa menyampaikan dulu Ke Sobat Muaddi Penyintas Autoimun Sebenarnya sih Rinitis alergi itu apa sih Sebenarnya kan gitu Pada bingung Ya Memang Selama ini kita bingung ya Setiap ada pilek Pilek itu kan pikir Pilek biasa Ya Padahal pilek itu Bisa juga karena Faktor alergi Jadi Rinitis alergi itu apa Rinitis alergi itu Suatu alergi Yang muncul Kita secara awam Ya Secara medis memang ada Kekhususan definisi Secara umum itu Alergi yang terjadi di hidung Ya Dengan gejala-gejala khas Yaitu Bersin pagi hari Lebih dari Tiga kali Tiga empat kali ya Lender encer Hidung tersumbat Gatal Dan sebagainya itu Nah Faktor itu kenapa Karena ada dipicu oleh Hampir semua sama Alergi itu Pasti dipicu oleh Suatu alergen Ya dipicu oleh Alergen Yang terpapar Atau Kita terpapar Secara terus menerus Akhirnya muncul Gejala Sama mungkin dokter Joko bisa menyampaikan ya Bahwa alergi itu Kan bukan penyakit menular Iya Ini benar dok Biasanya kan gini Jangan khawatir Eh jangan dekat-dekat Kan ini tularkan Ya Bukan suatu penyakit menular Tapi menurun Menurun Ya Menurun Jadi Jangan khawatir Kalau pilok-pilok Nanti menular Pertakut ada apa Tapi hanya Orang awam itu Tidak tahu Apakah ini alergi Atau suatu penyakit Iya Nah Muncul kan alergi itu Bisa munculnya macam-macam Di hidung yang tadi saya sebutkan Kalau di paru-paru mungkin asma Nah itu seringkali berhubungan Iya Kalau biasanya alergi di hidung Biasanya muncul asma Nanti meskipun asmanya itu Munculnya berapa tahun kemudian Iya Itu Jadi Harus dibedakan dulu Harus tahu gejala alergi Apakah ini alergi Atau penyakit Nah Kita harus melihat Kita menganamnesis Biasanya Itu apakah ada faktor turunan Misalnya dari orang tua Kalau orang tua tidak ada Oh saya orang tua tidak ada Belum tentu Iya Itu bisa juga dari Kakek neneknya Bisa dari Istilahnya turunan ya Bisa tante muncul dari tantenya Dan sebagainya Itu ya Itu mungkin faktor alerginya disitu Nah perlu diketahui tanda tanjanya itu Yaitu pesati yang saya sebutkan Bersin Hidung tersumbat Mata berair Gatal Kadang Di bawah mata itu seperti ada garis-garis Nah itu Perlu diperhatikan Nah Di mana Sering pemicu Pemicu tersering itu Faktor debu Faktor debu Tapi debu itu banyak sekali Bisa dari Bisa dari debu bulu Bisa bulu ayam Bulu anjing Bulu kucing Bisa juga Faktor Sari Sari-sari tumbuh-tumbuhan itu Itu biasanya kalau hidup Penyebabnya faktornya itu Dari macam-macam debu itu Sehingga untuk mengetahui itu ya Tes alergi Tes alergi Tes alergi Mungkin sepintas seperti itu Tuan-tuan dokter Karena nanti akan berkencang diskusinya Akan berkencang Iya ini Jadi gitu ya Sobat Madri penyiasa autoimun sekarang Nanti silahkan join ini Ya Mana ini suaranya Biasanya kan saya absen nih Ada present ini Mulai dari Kalimantan Barat Udah datang ya Kalimantan Barat Karang ya Udah hadir Nanti mulai dari mana ini suaranya Dari Medan Medan Aceh Maluku Ambon Belum ya Nusa Tenggara Nanti silahkan ikut bergabung join ya Sebenarnya ini sudah ada yang bertanya juga Ini tidak apa-apa nih sekalian ya Ya Mbak Lucia-Mbak Lucia Dan juga nanti dari Instagram Muardi nih Ya Ini sudah ada yang tanya Tidak apa-apa Dari Mbak Tiar nih Tiar Atasia Ya Kalau terkena debu Lalu mata merah Kulit pipi gatal Dan bersin-bersin Hingga saat nafas itu Apakah termasuk rinitis alergi dok Nah ini Ini tadi sudah disampaikan nih Silahkan dok Ini pas nih Ini pas ini memang itu Kita ketuganya alergi nih Kan kas tertapar debu Mata berair Kulit pipi gatal Ya itu ya memang alergi Tanda-tanda alergi Nah Lebih dipastikan lagi Positif alerginya apa Itu nanti Skin prick test Ya itu Ini memang alergi nih Kalau sepintas Dari lihat gejalanya Kas sekali Itu Mungkin jalan-jalan seperti itu Ada itu ya Mbak Tiar Ini Mbak Tiar Ini sekitar Di daerah Nanti silahkan kontrol ya Silahkan kontrol Menghubungi dokter Apakah memang sekitar Solo Raya Datang ke rumah sakit Dari rumah di Kalau sekitar Solo Raya sih Mungkin saya sampaikan ya Alergi itu kan Tidak bisa sembuh Iya betul Faktor itu dulu Ya Atau mungkin bahkan Dulu itu Saya tidak ada apa-apa Sekarang saya alergi Oke Dulu kita Debu itu kan Tidak se Kotor dulu ya Macam-macam Debu, polusi Dan sebagainya Makin bertambahnya zaman Makin modern zaman Pasti itu akan muncul Muncul yang dulu Tidak alergi Sekarang Alergi Nah itu Yang penting itu Kita perikirkan Tidak bisa sembuh Tapi tidak membuat Terus Wah orang Yang penting Alergi itu Apa Menghindari Avoidance Ya Dr. Bicau Apodon Jadi ya Itu kita Kalau bisa mencegah Betul Itu Mbak Tiar ya Misalnya kalau debu Ya pakai masker Dulu pernah saya sampaikan Ya Dr. Jokowi Ada susu hidung Jadi memang harus Susu hidung Tapi yang penting adalah Tadi Kita Pencegahan Pake masker Dan Kalau Memersihkan rumah Sebaiknya itu Dila basah Atau dengan Vakum Sedot Ya Tidak usah Dan paling gampang Adalah Pakai satu jari Suruh Minta tolong Satu jari Tapi jangan Kecil hati Waktu saya Alergi Tidak mau Tidak Tetap Kita harus Tadi Pakai masker Tidak masalah Tidak apa Habis bersih-bersih Tetap cuci hidung Itu Meminimal Ketambuhan Itu Jadi itu Ya Pak Dan memang Ini Oh iya Untuk sebuah Pencintas autoimun Sekalian Jadi memang Gatal Kalau ini Gatal Gatal Bisa karena Alergi Bisa karena Autoimun Nanti Tidak apa-apa Jadi Ingat-ingat Pokoknya Jaga protokol Kesehatan dengan baik Ya dok ya Ini juga Ada yang tanya nih Dari Wistri ya Kalau Tenggorokan gatal Dan batuk-batuk kering Itu apalagi Dok Nah ini Tanya Sebetulnya Satu saluran Alergi di hidung Bisa mengenai Ke telinga Telinga mungkin Terasanya Terasa penuh Terasa penuh Tidak nyaman Dan sebagainya Tapi kalau di Tenggorokan Biasanya memang Musul seperti itu Jadi Sering kan kita Kalau ke dokter Misalnya Sobat-sobat ini Ke dokter Oh ini Radang Tenggorok Ya Itu radang Tenggorok Saya radang Tenggorok Diopati tidak sembuh-sembuh Nah itu bisa juga Karena faktor alergi Ya Kalau di Tenggorok Selain untuk debu Itu Tes juga Makanan Ya Kami sering mendapatkan Kasus Yang radang Tenggorokan Bertahun-tahun Setelah kita Lakukan pengecekan Dan ya alergi ya Ya alergi Positif Alergi Makanan Disamping alergi debu Ya tidak menutup Kemungkinan Ini bisa juga karena alergi Alergi juga Karena kembali lagi Ke anatominya Makanan Dicebut THT Itu sebenarnya seperti pipa Berhubungan sekali Saling menyambung Saling menyambung Jadi itu Tadi Tenggorokan Tetap apapun kontrol Ya Ternyata memang Ada alerginya juga Jadi Ada kata orang Oh salah makan Ya Salah makan Itu sebenarnya mungkin Mungkin alergi Atau mungkin Habis makan kacang Kok Tenggorokannya Gatel 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 Terus kemudian Jadi batuk-batuk Pas pada mungkin Juga itu faktor alergi Apalagi Sudah punya ini Ya dokter Tadi dokter Dewi kan sudah menyampaikan Di awal Punya faktor keturunan Dari orang tuanya Ayah ibunya Ada yang Asma Ada yang punya Bilap juga lah Mungkin Dia juga punya Bakat alergi Ya eksim Luka gak sembuh-sembuh Seperti itu ya mbak Wen Jadi mungkin saya bisa menambah ya dokter Jadi tidak Tidak Mesti misalnya Anaknya alergi Turunannya Maksudnya Pilek-pilek bersin-bersin Turunannya mungkin Pilek Tidak Beda juga Asma Itu Eksim Ya Jadi jenisnya bisa berbeda-beda Berbeda-beda Jadi itu ya Sama ya Jadi Itulah Berbedanya nanti Di alergi juga Di autoimun juga sama ya Penintas autoimun Jadi nanti kalau Orang tuanya sakit lupus Mungkin puteranya Ada yang dermatomycitis Susunya mungkin Punya syogrin Jadi sama dengan itu Orang tuanya punya asma Puteranya nanti Punya yang pil Gak sembuh-sembuh Cucuknya Punya alergi makanan Jadi mas Tapi judulnya Alergi semua Ini ada yang tanya Dari Makassar nih Dari Mbak Meli Salestop Pilih Putri ya Dari Makassar ya Pagi dokter Untuk rinitis ini Apa termasuk penyebab Sinusitis nih Jadi mungkin Jadi pertanyaannya Mungkin sinusitis Apakah dari rinitis ini Ya Makasih dok Salam dari Makassar nih Oke Alergi itu bisa Menyebabkan sinusitis Ya Alergi itu bisa Menyebabkan Sekarang bukan sinusitis Tapi rinosinositis Oh rinosinositis ya Ya Kalau memang muncul Ada rinosinositis Tetap kita anamnesis Apakah ada Riwayat alergi Ya Meskipun rinosinositis itu Tidak penyebabnya Tidak hanya alergi aja Bisa jadi penyakit yang lain Misalnya gigi Oh iya Giginya bagaimana Terutama gigi Geraham atas Ya Ya itu Giginya bagaimana Yang kedua Faktor hidungnya sendiri Apakah ada Misalnya hidung bengkok Iya Ya Ada Pembesaran di daerah hidung Dunuh itu ada istilahnya Disitu kalau Melihat di kaca Kan ada bendel Gitu ya Apakah itu ada Pembesaran Yang menutup Aliran Cairan Dari sinus Ke Rungga hidung Itu Jadi faktor Rinosinosinositis itu sendiri Itu pun Banyak ya Tapi salah satunya Adalah Alergi Oke dong Ini mungkin Sobat Wadi Penyakit Sao Timan gak tahu Sinus itu apa sih Mungkin diterangkan dulu dong Sinus sebenarnya apa nih Di orang normal punya sinus Tidak kan Gitu mau dipertanyaannya Iya Semua orang punya sinus Iya Sinus itu adalah Rungga-rungga Di dalam Kepala ini Jadi Tidak dibayang Tidak bisa membayangkan Kepala itu Tulang yang keras Tidak Di dalamnya ada rungga-rungga Dimana dengan adanya Rungga-rungga Sehingga kita bisa Berdiri tegak Kita bisa berdiri tegak Jadi ini fungsinya Supaya bisa menegakkan Kita bisa berdiri itu Karena salah satunya Ada sinus Rungga Nah Rungga di dalam Muka ini Ada empat Ya Di pipi Yang paling besar itu Di pipi Kemudian Di atas hidung Di tengah sini ya Mungkin di tengah ya Di antara Bulamata Yaitu Ada yang depan Belakang Ya kita Memisalkan Sinusitis maksila Yang di pipi Sinusitis etmoidalis Yang tadi saya bilang Di antara bulamata ini Di depan dan belakang Ada dua Kemudian Sines di Belakangnya lagi Belakang Mata Nah itu Jadi ada empat Kalau itu terjadi infeksi Salah satu infeksi Makanya disebut Rhinocinusitis Karena kalau penyakit sinusitis Pasti melibatkan penyakit Di hidung Oh Iya Jadi gitu ya Sinus itu Rungga Di depan Jadi Kepala kita itu Tengkorak kita itu Bukan tulang yang Kompak Yang benar-benar ini Jadi ada rungganya Jadi itu ya Sobat Mengerti dan penyintas Autismon Jadi Rungga Itu normal Semua orang punya Semua orang punya Jadi kira-kira Tidak ada Dan ini ada yang Tanyaan dari Ken Larasati Dokter kami sekeluarga Kalau pagi Seperti perlombaan bersih Belakangan Ramai anjuran Untuk cuci hidung Apakah ini Apakah efektif Dan yang efektif Berapa kali Dalam satu hari Saya bilang efektif Efektif ya Kalau memang Memang sekarang Ada produk Yang sudah Beli Jadi Tapi kan kadang Kalau kita tiap hari Beli kan juga Biar mahal juga ya Nah itu bisa pakai NACL infus Oh Ya NACL infus Itu Kita pakai Sepat 10 cc Kita pakai 10 cc Kita panggil Terus jarumnya Kita lepas Kita cuci Nah Minimal Dua kali sehari Oh dua kali sehari Dua pagi Sama Malam mau tidur Atau misalnya Siang seperti tadi Pertanyaan Misalnya mau bersih-bersih Bersin-bersin Habis itu cuci Jadi jangan khawatir NACL bisa dipakai NACL 0,9 Cairan infus Dan itu Murah ya Dan sangat bermanfaat Cairan infus ya Cairan infus Itu anginya steril Jadi jangan Buat sendiri loh Nanti Larutan garam NACLnya garam Bula garam Tapi memang ada ya Garam Tapi airnya bersih Secara bersih Tapi kan Baru pakai garam Ngitung itu Kemudian pakai infus itu Dari orang ngitungnya Susah Kemudian beli itu Satu infus Ya infus itu Ngitung-ngitung Itu yang 0,9% Itu berapa kali sehari ini Efektif Efektif dua kali Dua kali ya Ya dua kali Jadi pagi Sama Pagi sama malam Mau tidur Jadi pada saat kita tidur Itu sudah bersih Suasana hitung ini bersih Tapi kalau terpaksa Bisa tiga empat kali Aman Aman ya Jadi boleh nih Mbak Kenara Sati Jadi bisa dua kali Yang jelas dua kali Sudah optimal Nanti untuk pagi hari Dan mau tidur malam Kalau perlu bisa Tiga empat kali tadi Ya Aman ya Boleh aman ya Nggak apa-apa Silahkan Yang jelas jangan Pakai cuci Pakai deterjen Ya boleh Gubrah Ini kalau yang di Ini dulu Facebooknya Yang di dulu Tania Dewi Ambar Arum nih Pagi dokter Kalau mengalami Rinitis alergi Saat masih kecil Apakah bisa penyakit itu Menghilang saat dewasa Oh ini bagus nih Pertanyaan Nah Menghilang bisa Iya ya Saya bilang menghilang bisa Tapi bukan hilang sembuh Asal bisa menghindari Penyebab Alerginya itu Ya sehingga Mbak Tania Bisa tes alergi Tes alergi dulu Ya tes alergi dulu Nanti Positifnya apa Itu bisa menghindari Contoh saya menyampaikan Seperti ini Habis makan udang Bidurun Iya Kan sering kan Kalau dikudar Habis makan udang Nah Supaya tidak bidurun Kan nggak makan udang Iya betul Ini sama saya istilahkan Seperti itu Jadi Tes alergi Positifnya apa Harus disiplin Itu aja Patokannya disiplin Tinggal Alergi udang Masih ada udang Di depan enak Sehingga itu bedaan Ya Sehingga itu suatu bedaan Iya bedaan Tapi memang apapun Kalau mau sembuh Mau sehat Ya sebaiknya Kalau sudah tahu Dihindari lah Dihindari Jangan Kan biasanya gini dok Biasanya memanjakan mulut Iya itu Memanjakan mulut kan Pokoknya yang di mulut enak Ya sudah Padahal benarnya Nggak enak terima Memang yang sulit itu Ini dokter Jokho Yang sulit itu Kalau alergi debu Wah itu paling sulit Ya memang sulit Itu nggak apa-apa Nanti kalau debu banyak Kita cuci hidung itu Iya Yang jelas Tadi pencegahan tadi Jelas sampai dokter Dewi Masker 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 lah ya Kemana pakai Masker lagi Sekarang covid-19 ini ya Iya Saya juga pesen juga ya Saya lihat itu Kalau pakai masker itu Yang ditutup mulutnya Iya betul Nah Perlu saya sampaikan itu Perlu saya sampaikan Salah itu ya Lubang hidung Lubang hidung Saya tuh melihat sering Iya lah Karena mungkin Kalau ditutupkan Nafasnya berat gitu ya Nafasnya berat Tapi nggak apa-apa Itu demi kesehatan sih Iya Jadi Jangan yang ditutup mulutnya Tidak ada manfaatnya Tetap Mulai dari hidung Sampai Mulut Iya Bagus itu Jadi Dudungnya jangan sampai lupa Ini Masuknya di dudung Masuknya di hidung Karena sifat Apapun penyakit yang Di saluran nafas Apalagi Covid ini kan Sifatnya Udara Sehingga bisa Kita menghirup Bisa terhirup lah Apalagi debu Kecil Sebenarnya kalau kita Terlatih memakai masker Itu sebenarnya sudah biasa Hanya kita kebiasaan aja Kita latih Mulai sejak sekarang Kita latih Kita juga harus gini Ngomong Masker sebenarnya Ya ngap-ngapan Tapi ya lama-lama ya Sudah biasa Ya kita latihan ya Kita latihan Yang penting itu Kedisipinan Prokes itu Karena kita sendiri Sebagai medis Menginginkan kan Covid hilang Iya Karena kalau ada Misalnya terpapar Covid Dan pasien itu Ada riwayat Alergi Pasti gejalanya Akan lebih berat Karena kalau alergi itu Sudah terjadi Istilahnya mulai Pembengkakan Ya memang ada Pembengkakan Nah dipakta Dipicu oleh faktor Covid ini Otomatis Pembengkakan ini Akan lebih berat Nah akan lebih berat Saturasi oksigennya Akan turun Nah itu Ya pesan saya Seperti itu Karena alergi itu Berhubungan sekali Dengan Terjadinya Berat Tidaknya Suatu penyakit Pada Covid itu Tambah berat Tambah berat Itu Yang penting Jagalah Jaga diri Kenali diri sendiri Jaga diri Ini dari Mbak Pinggi Lorenza nih Dari Instagram ya Pakidok Ijin bertanya Ibu Saya ada sinus Apakah bisa menurun ke anak ya Terlebih saya ada asma Dan autoimun Lalu bagaimana Cara mengatasinya Jika asma saya kambuh Sesudah menghirup oksigen Efeknya saya sampai Kejang Dan tenggorokan Ada Agak ada lendirnya Oh ya ya Jadi ini memang Apakah sinus itu Bisa menurun ke anak Terus dia punya Asma Dan autoimun Cara mengatasi Asma Jika kambuh Ini Sinusitisnya Kalau itu Penyebabnya Alergi Ini menurunnya Bukan sinusitisnya Tapi alerginya Nah ini kan Ada alergi Asma Ya asma Terus apa lagi Ada asma Ada autoimun Ya ada autoimun Nanti autoimun beliau ini Yang Pakarnya Ya Ya ini memang Bisa menurun Menurunnya bukan sinusitisnya Tapi alerginya Ya Gimana kalau alergi Tidak terkontrol Bisa juga Mbak Pinky Muncul sinusitis Nah Kalau asma Mungkin bidang Bukan bidang kami ya Nanti bidang paru Memang kita ada Kerjasama dengan paru Itu ada istilah Satu pernafasan Ya Ya One NW One disease Itu Satu pernafasan Satu penyakit Itu Karena sama Tadi Sampaikan dokter Dewi Satu corong Satu tabung Jadi kan sama Sama Ya tapi dia Kalau asma Masuknya ke Paru-paru Nah Kalau tenggaraan cabang Bercabang Di dalam itu Bercabang Ada masuk ke paru-paru Masuk ke Saluran Cerna Iya Jadi Gitu ya Mbak Pinky Jadi Sinusitisnya Itu tidak menurun Tetapi tadi Alerginya Itu nurun Ya alerginya Bisa memicu Timbulnya Sinusitis tadi Ya Autoimun Juga memperberat Nanti juga itu Diturunkan autoimun Ya bakat Jadi memang autoimun itu Beda-beda Nanti dari Kakek Neneknya Ibunya Cucunya Itu beda-beda Jadi sama Semua jahat Sampaikan dokter Dewi Tadi Seperti alergi tadi Beda-beda Setiap orang bisa beda Bisa juga sama Satu orang bisa punya dua atau tiga Di asma Di rinitis juga kadang Sering diikuti oleh asma juga Asma bisa Jadi asma dengan rinitis itu Itu satu koin Jadi beriringan Ya sering beriringan Nah nanti kalau usia kecil Itu rata-rata Biasanya yang kena kan Kulit Gatal kulit Ya Dermatitis kulit Itu ngetopi Ya Kalau orang dewasa Itu seringnya Tadi sudah Sebagian dokter Dewi Rinitis alergi Dengan asma tadi Itu mbak Pinki Mungkin saya bisa menambahkan ya Ada Kita cuma ada istirah Alergimeds Iya Ya alergimeds itu Pada usia-usia tertentu Munculnya juga tertentu Jadi Misalnya pada bayi Bayi itu Biasanya eksim DPP Ya DPP Terus usia Tiga tahun Itu misalnya Pilek itu tadi Nah Usia asma Jadi Ya Jangan mengistilahkan Misalnya Umur satu tahun Sudah asma Nah itu belum Belum muncul Umur satu tahun Asma Umur satu tahun Itu bukan asma Tapi infeksi paru-paru Infeksi paru-paru Nah itu memang ada Istilahnya kita Alergimeds Jadi gejalanya Muncul berdasarkan Usia Jadi kalau pada Baby Bayi-bayi itu Pipi Biasanya kan Dia susu Susu ya Kulit Ya Itu Jadi itu tadi Memang itu ada Ya istilahnya tadi Alergik Mars Atau Big Mars Jadi memang kecil Kulitnya dulu Yang kena Nanti berlangsung Pada usia Anak-anak itu Nanti ada Rhinitis Pilek-pilek Nanti kalau usaha-usaha SMB Sudah keluar Asmanya Bukan asmara loh Asma Ini Alergi ya Jadi gitu ya Ini dari Mbak Winarsih Ini Winarsih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah ya Saya penyintas AI Autoimun ya Saya Rhinocinus Sinusitis Kronis ini Sudah di-scan Siti-scan Tampak hipertropi Konka Dan deviasi septum Saya baru habis Dari rawat Karena mimisan parah Apa itu efek sinusitis nih Gimana dok Jadi memang punya Ada septum deviasi juga nih Ya Ada septum deviasi Mimisannya itu Karena septum deviasi Tadi kan ada hipertropi Konka Konka yang membesar Septum deviasi Septum deviasinya Kan ini istilahnya Konka ya Saya gambarkan Konka Ini septum deviasi Kalau itu misalnya Terpapar alergi Ini tambah membesar Ketusuk Oh iya Sehingga Konkanya ini ketusuk Iritasi Timbul Mimisan Ya itu Sebetnya gimana ini Harus bagaimana dok Ini sarannya Bagaimana Sarannya dokter Dewi ini Ini kalau dia Kena mimisan Harus bagaimana Dan harus bagaimana Nah kalau ini Saya melihat Rhinocinocitisnya Seberapa Rhinocinocitisnya Kronik Apakah harus Dioperasi Itu Rhinocinocitisnya Kita terapi Rhinocinocitisnya Misalnya Apakah perlu operasi Kemudian Di hipertropi Konkanya Hipertropi Konkanya Ya itu tadi Supaya tidak Membesar Biasanya kita terapi Dengan semprot hidung Supaya tidak Ada kontak Antara septum Deviasinya Dengan Konka hipertropi Itu Kita Kita Obati Alerginya Kemudian Kita Semprot Itu Tapi memang Ini penitas Ini ya Imun Saya pernah Pengalaman Mungkin sampai dokter Jokho ya Ada pasien Yang sinusitis Saya lupa ya Itu sempat operasi Tapi sekarang Ya mana-mana aja Itu Ya bisa Tidak apa-apa Mbak Win Tapi yang jelas Nanti coba Nanti Konsultasi Ini ke THT dulu ya Mbak Win Maksudnya Nanti Biar dievaluasi Nanti bisa ketemu Dokter Dewi lah Ya Nanti Biar dievaluasi Untuk Ini sudah punya City scan Ya ada city scan Nanti Kan bisa kelihatan Apakah Mbak Win ini Perlu operasi Atau tidak Kalau Biasanya Kalau kita operasi Itu pasti ada Pendampingan Dengan Dokter Jokho Ya Itu Tenang aja Bismillah Nanti kita berusaha Karena kita Kalau ngelola Satu pasien Lebih bagus kan Komprehensif Barang-barang Kita tim Kalau disini Bagusnya Mwadi itu tim Soalnya Kalau ngurusi Satu orang Satu orang Sendiri Susah Dokternya Certes Certes Dokternya Ya Kita tim Jadi disini Kita tim Aman Ya Jadi Membuat pasien Sendiri Itu Tenang Jadi gitu Mbak Win Tenang aja Nanti silahkan Kontrol Hati-hati Ya Dan Untuk yang Sobat Penyintas autoimun Sekalian Kita Kita Punya Grup Komunitas autoimun Dulu kan Tapi ini Khusus yang Penyintas autoimun Penyintas autoimun Silahkan nanti Bergabung Di nomor Whatsappnya Silahkan Ditulis ya Di 0852 8206 2239 Silahkan Bergabung Ini khusus yang Penyintas autoimun Jadi kalau Sehat ya Mohon maaf Tidak usah ikut Ini yang Grup yang Punya sakit Di 0852 8206 2239 Dan jangan lupa Tidak usah Kecewa Kalau ini Tidak bisa Lihat tadi Secara langsung Karena kan Ini jam kerja Jam kerja Jam kerja Bisa Dilihat kembali Livestreaming ini Di Youtube Maupun Facebook Rumah Sakit Dr. Mahdi Silahkan Sudah banyak ini Nanti sudah episode Yang 98 Dan kalau sudah Dilihat Di apa Dr. Nili Kalau sudah Dilihat Jangan lupa Di apa Dr. Dili Like Follow Subscribe And share Karena di acara ini Misalnya kita menghadirkan Narasumber yang kompeten Jadi tidak ada hoax Jadi tidak ada hoax Jadi misalnya Kalau misalnya Oh ini acaranya Tidak ada hoax dan gosip Tidak ada gosip Ini Karena Kita menghadirkan Narasumber yang betul Kalau misalnya kita bahas Sinusitis Dan sinusitis Lagi kita menghadirkan THT Maksudnya kita menghadirkan Bagian mata Ya tidak mungkin Kan gitu Jadi memang Kita menghadirkan Narasumber yang Sangat kompeten Di bidangnya Sebetulnya Kayak kasus-kasus Seperti ini Sangat bermanfaat Untuk awam ya Karena Kita ini penting sekali Karena jangan sampai Termakan Kami mendapatkan Kasus Sinusitis Karena alergi Harusnya operasi Tidak berani operasi Karena Buka google Yang bukan Konten Itu Itu sering terjadi Pasennya takut Di operasi Saya sudah lihat google Padahal Di google itu Belum tentu Yang memasukkan Yang mengapus siapa Kan belum tentu Jelas Ya kan Nah itu Ini mungkin Terakhir satu pertanyaan Dari Mbak Lucy Pak Lucy Ini Mulai tanya dokter cantik Wah ini dokter cantik Saya jika makan cabai Apa? Binegar Tenggolokan saya Cepat sekali Tergores Lalu mengeluarkan Air liur terus Dan batuk Sampai terkencing-kencing Dan dada rasa sesek Apakah itu termasuk Alergi dokter? Terima kasih setelah terjadi Lihat selengkapnya dok Setelah terjadi Itu Saya pasti pergi ke dokter Dan dikasih antibiotik Baru sembuh Oh ini kalau misalnya Oh si negar mungkin Ini cabai ya Tenggolokan Cepat sekali tergores nih Gimana dok? Ya Memang di Ini bisa juga Sebetulnya ada Sebenarnya ada faktor alergi Ya Sehingga Terjadi proses Inflamasi Inflamasi itu Peradangan Pada tenggorok Nah Cabai itu kan Sifatnya panas Cabai itu sifatnya Panas Sehingga Luka yang di tenggorokan itu Dengan adanya Paparan panas cabai Dia akan luka terbuka Nah tubuh sendiri Itu punya proteksi Punya proteksi Jadi Kalau memang tenggorokannya Ada gangguan Pasti produksi lendirnya Akan banyak Iya Ya Pasti produksi lendirnya Akan banyak Nah dengan produksi yang lendir banyak Tubuh punya proteksi lagi Untuk membuang lendir itu tadi Dengan Sarah batuk-batuk Jadi Landak putih batuk itu Belum tentu sakit Belum tentu sakit Ya Karena bisa juga Dia mengeluarkan Sat-sat yang tidak berguna Bagi tubuh Ya Nah itu yang harus diperhatikan Jangan khawatir Wah kok batuk seperti sakit Apalagi tidak begitu Sudah mungkin macam-macam Ya itu Ini juga bisa juga Karena faktor untuk mengeluarkan Lendir yang terlalu banyak itu Ya Mungkin Bisa juga Karena alergi juga Yang sudah terjadi Inflamasi Atau Inflamasi di tenggora Atau peradangan di tenggora Apakah ada riwayat Gastritis Iya Gastritis Kalau misalnya Capek Stres Pasti asam lambungnya Akan Naik Terjadi reflaks Naik Justru asam lambungnya Akan naik Itu Nah sering sekali Kami mendapatkan pasien Dia tenggoroknya kok Tidak nyaman Ternyata setelah kita Anaminesis Ada gastritisnya Ada gastritisnya Kalau pagi Karena seperti ada Lendir Berusaha untuk Dengutahkan Itu sebenarnya Tidak bagus Ya itu tidak bagus Malah menambah Iritasi di tenggorokan Jadi gitu ya Mbak Lusi Pak Lusi Nanti silahkan Kontrol ke dokter THD Nanti biar dievaluasi dok ya Ya nanti dievaluasi Istilahnya di Kalimantan Barat kan Mungkin dokter Dewi Ada punya kenalan Di Kalimantan Barat Kota Banyak sih teman-teman ya Pengguar Kota Jadi gitu ya Karena memang ini Kota 1 Tidak terasa ini Memang Sudah mau jam 10 Cepat sekali ya kita Padahal baru Cita ngobrol Belum panas ya Tapi tidak apa-apa Ini mungkin ada Sedikit Statement dari Dokter Dewi ini Untuk masalah Rintis alergi Ini pesan-pesan Untuk Sobat Muardi Maupun penyintas Autoimun dok Ini kita Hubungkan dengan Covid aja ya Karena ini Era pandemi Ayo kapan kita Harus menurunkan Covid ini Kita harus Tadi Jaga Prokesnya itu Tetap dijaga Karena Kami sampaikan Yang tadi Sebenarnya Sebenarnya Barat Rintis alergi Atau alergi Itu salah satu Yang memperberat Gejala dari Covid Itu Covid Ini kan Jaga kesehatan Kalau memang itu Ada riwayat alergi Tolong Skin prick test Di sini sudah ada Di Muardi sudah ada Kita langsung Skin prick test Nanti dia Positifnya apa Sekali lagi Yang penting Jangan obat Bukan obat Obat itu Kalau memang Gejala Sudah berat Yang penting Tadi avoidance Mau enggak Di Muardi itu Sudah banyak Fasilitas-fasilitas Untuk Mendiagnosis Seorang itu Alergi atau tidak Salah satunya Skin prick test Yang kita Dengan dokter Joko ini Itu Ya tetap Penting saya Seperti itu Karena Covid ini Kita sudah Mengkhawatirkan lagi Maksudnya Pertanyaannya sudah turun Ini naik lagi Pertanyaannya naik lagi Harus hati-hati Nanti enggak jadi Lebaran Covid ada Saya bilang Covid ada Kita sebagai yang Istilahnya Mempunyai Ada riwayat Alergi Hati-hati Lakukan skin prick test Kemudian Mencegah Itu aja Cuci hidung Iya Cuci hidung Tapi jangan pakai detergent Oh iya Saya menyampaikan juga ya Cuci hidung itu Tidak harus orang alergi Oh iya Orang sehat pun boleh Apalagi Covid seperti Kembali lagi saya Covid Itu Lebih baik Tiap hari pakai Cuci hidung tadi Itu lebih bagus Ya itu Ya terima kasih dokter Dewi Karena memang terbatas waktu Dan Terima kasih juga ini Sebuah kemarin Pintas autoimu sekalian Nanti kita ketemu Nanti Karena ini memang Belum-belum Bisa kita hadirkan lagi dokter Dewi Karena memang Karena waktunya Terbatas ini ya Nah ini dari Dari Samaridia tadi ya Ada Samaridia Dan dari Ibu Untang tadi dok Nanti Kita bisa Menghadirkan kembali Dokter Dewi ya Terima kasih Ke atas kehadirannya Nanti topiknya Tetap melanjutkan Sinitis alji Juga tidak apa-apa nanti Kan namanya juga Ya dok ya Bahkan perhidungan Perhidungan Pakai hidung Tutup hidung Saya menyampaikan juga ya Banyak orang awam itu Tidak tahu THT itu apa Iya THT itu Tahunya amandel Nah Tahunya itu amandel Telinga Tidak jelas Betulannya itu Pembersih Sebenarnya salah Penyakit THT itu Sangat luas Nah dengan adanya Penyampaian disini Saya terima kasih Sama dokter Joko Supaya Paham Karena Sering pasien itu Datang ke kita itu Sudah berat Sudah berat Sehingga Karena pemahaman THT itu Sangat Ya mungkin Sempit ya Nah itu dengan adanya ini Kami menyampaikan Bahwa penyakit THT itu Sangat luas Ya itu Oke terima kasih sekali ya Dokter Dewi Dan Kita jalan sekian Nanti insya Allah Kita ketemu Kembali di Rebu minggu depan ya Seperti biasa Jam 19 sampai jam 10 Di acara Pokoknya Sangkir Kopi Hangat ya Bersama saya Dokter Agus Kuswanto Nanti Suatu saat kita menghadirkan kembali ya Dok ya Dokter Dewi Kita menghadirkan kembali Untuk bagaimana Mbah THT itu Berbagai macam seluruhnya Dan Karena waktunya ya Jauh-jauh jam 10 Ini kita cuman sekian Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax